Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengelola keuangan dari pertanyaan Di komentar Instagram maupun Youtube Mudah-mudahan apa yang emak share kali ini Bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman Yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Jadi ini adalah pertanyaan dari Bunda X Dengan penghasilan Rp 4.800.000 Bunda X ini memiliki satu anak Yang meminum susu Sebesar Rp 70.000 per dua minggunya Yang kedua Bunda X ini harus Mengirim untuk orang tuanya Nah untuk rincian yang ketiga Bunda X ini harus bayar kontrakan Sebesar Rp 700.000 Untuk rincian yang keempat Bunda X ini memiliki hutang Sebesar Rp 10.000.000 Dan Bunda X ini ingin Bisa menyisihkan untuk bisa membayar hutangnya Nah yang kelima Rinciannya Bunda X ini memiliki suami Yang pulang pergi Satu harinya itu habisnya Rp 15.000 Sedangkan untuk makannya itu Sebesar Rp 20.000 Nah kira-kira bagaimana ya Cara mengelola keuangannya Supaya Bunda X ini Tetap bisa menabung tentunya Yang pertama Tentunya akan emak pisah dulu Kewajipan-kewajipannya Nah untuk kewajipan Yang pertama Bunda X ini harus Bayar kontrakan Sebesar Rp 700.000 Jadi sebaiknya Ketika mengelola keuangan itu Yang pertama kali Dirinci itu kewajipan-kewajipannya Supaya bisa terbayar dulu Kewajipan-kewajipannya Barulah setelah itu kebutuhan Dan yang lainnya Nah setelah kontrakan Selanjutnya Bunda X ini Emak anggarkan untuk listrik Yaitu sebesar Rp 150.000 Untuk yang ketiga Yaitu hutang Jadi Bunda X ini memiliki hutang Sebesar Rp 10.000.000 Nah untuk anggaran ala emak Hutang ini akan emak bagi Menjadi 10 bulan Jadi untuk dicicil Perbulannya itu Rp 1.000.000 Dan ini emak Masukkan ke kewajipan Supaya konsisten Tiap bulan itu langsung dibayarkan Buat hutang ya Bund Nah jadi ketika kita memiliki hutang itu sebaiknya harus segera dibayarkan Kita juga harus memiliki semangat atau usaha Apapun itu supaya hutang itu segera terbayarkan Selanjutnya yang keempat adalah untuk kuota yaitu sebesar Rp 150.000 Dan total untuk kewajipannya adalah Rp 2.000.000 Jadi dari kontrakan Rp 700 listrik Rp 150.000 Hutang Rp 1.000.000 Lalu untuk kuota Rp 150.000 Totalnya adalah Rp 2.000.000 Selanjutnya emak akan menganggarkan untuk kebutuhan Nah di kebutuhan ini Yang pertama tentunya adalah untuk beras Dan beras disini emak anggarkan Rp 100.000 Karena si bunda ini baru memiliki satu anak ya Jadi kurang lebih Rp 100.000 per bulannya Selanjutnya untuk belanja kebutuhan Disini emak anggarkan Rp 250.000 Nah disini terlihat ya Kalau di kebutuhan ini akan agak emak tekan sedikit Karena si bunda ini kan harus mencicil hutang Per bulannya ini Rp 1.000.000 Selanjutnya adalah untuk belanja mingguan Disini emak anggarkan per minggunya adalah Rp 125.000 Per minggunya Jadi untuk satu bulan adalah sebesar Rp 500.000 Selanjutnya adalah untuk gas Disini emak anggarkan Rp 50.000 Nah untuk kebutuhan selanjutnya adalah Ini untuk suami Yang PP ini seharinya itu Rp 15.000 Nah jadi disini emak anggarkan Seharinya itu Rp 20.000 x 25 hari Jadi minggunya tidak dihitung Dan kenapa Rp 20.000? Karena ini ongkos PP Rp 15.000 Dan untuk Rp 5.000 itu uang jaga-jaga Karena jauh ya Nah sedangkan untuk makannya itu Sebaiknya si suami ini membawa bekal dari rumah Seperti itu lah kira-kira ya Jadi anggarannya untuk suami ini Sehari Rp 20.000 x 25 hari Jadi Rp 500.000 per bulannya Sedangkan untuk susu anak Rp 70.000 x 2 yaitu Rp 140.000 Selanjutnya akan emak total kebutuhan Dari beras Rp 100.000 Belanja kebutuhan Rp 250.000 Belanja mingguan Rp 500.000 Gas Rp 50.000 Suami Rp 500.000 Susu anak Rp 140.000 Dan totalnya adalah Rp 1.540.000 Nah setelah diketahui Total kewajiban Rp 2 juta Dan juga kebutuhan Rp 1.540.000 Sehingga total semua pengeluaran adalah Rp 3.540.000 Nah dari penghasilan bunda Rp 4.800.000 Masih ada sisa Rp 1.260.000 Nah yang pertama Akan menganggarkan untuk orang tua Karena harus kirim kedua orang tua Disini juga menganggarkan untuk mertua juga Jadi anggaran untuk orang tua Yaitu Rp 500.000 Selanjutnya Selanjutnya Untuk sedekah Sebesar Rp 100.000 Untuk sedekah Rp 100.000 Nah untuk dana darurat Rp 200.000 Dan untuk tabungan Sebesar Rp 300.000 Dan masih ada sisa Rp 160.000 Maka akan emak Anggarkan untuk Hiburan Atau untuk jajan Dan lain-lain Mera Begitu ya Cara mengelola keuangannya Nah demikian vlog emak kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan juga Bermanfaat Maaf Bila emak ada salah-salah kata Dan salah-salah perhitungan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh